Bagaimana anda yang takut? Biar yang anda cintai yang takut. Kok anda yang takut? Jangan mengambil porsi orang lain. Takut itu porsi yang anda cintai karena anda juga. Jangan-jangan takut. Kayak saya di belgung itunya, Siap kesi acara, kekongsa joget, siap. Saya gak mikir bayaran. Honor? Enggak, saya mikir. Yang mikir kan panitia. Jangan mengambil porsi orang lain maksudnya seperti itu. Makanya, walaupun di saat yang sama ini ada acara di Kementerian Keuangan di Jakarta, saya membeli hadir di Jumja untuk teleponnya dan tidak membeli mahasiswa. Kalau itu tidak membutuhkan tangan, saya menghadir di sana karena memang tidak diutang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama, di Kementerian Keuangan di Jakarta ada acara. Saya mau pilih di sini, memang saya dutangnya di sini. Saya gak bilang saya dutang di sana juga. Jadi terima kasih supportnya ya. Kembali lagi. Mau ngomong apa lagi? Nah, saya yakin karena saya ketemu dengan orang yang kompah-kompah, sehat-sehat. Orang sehat itu jelas. Tertawa, itu yang digansi orang sehat. Jadi orang yang tertawa itu orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Prinsipnya, saya nilai mengorbankan kesehatan saya, lebih kesehatan ada juga. Itu yang. Gak masalah-masalah gantung kesehatan, yang penting Anda sehat. Makanya tetap saja, gak perlu menuju. Biar sehat terus. Dan, saya yakin, semua yang ada di sini orang bintang. Saya buktikan. Selain sehat, Anda bintang. Ada seorang profesor Jepang, lawan penelitian bertahun-tahun. Dan hasilnya adalah, masalah tertawanya. Tertawa, 60 menit, itu bisa membakar kalori. Setara dengan tertawa, hanya satu jam. Kenapa saya yakin, Anda orang bintang? Karena, hasil penelitian profesor di Jepang, di sini diterkawakan. Berarti kan Anda lebih bintang dari profesor Jepang. Makanya saya optimis, Anda kurang bintang. Bahkan generasi kita, adik-adik kita, jangan kawakan mereka jauh-jauh lebih bintang, jauh lebih bintang dibanding negara maju segalipun. Saya sampai supri, itu ganti pelajar. SMP, SMA, dan setara. Di Indonesia, dan di Inggris, Amerika. Saya buktikan, pelajar kita, kalau belajar memuasai, lebih banyak ilmu dibanding, pelajar yang di Amerika dan di Inggris. Adik-adik kita, kalau belajar matematika, belajar matematika. Pelajaran jantai fisika, belajar fisika, ganti pelajaran biologi. Biologi mereka belajar. Banyak ilmu punya. Di Amerika dan Inggris, saya suruh. Pelajaran matematika. Saya buka, punya bahasa Inggris. Serius? Pelajaran juga ganti, pelajaran fisika. saya buka, saya buka bukunya, tetap bahasa Inggris. Ini wabuk. Pelajaran sudah ganti, biologi, bukunya tetap bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, tok, semuanya kayaknya. Kita belajar semuanya. Makanya enggak heran, kalau mereka pinter bahasa Inggris. Tapi kita lebih pinter, dan menguasai bahasa Inggris. Makanya saya enggak pinter. Kalau enggak percaya, googling di Yahoo. Yahoo. Juga sesuatu ganteng. Enggak pernah googling di Yahoo. Googling di Yahoo. Berarti jahit di Yahoo gitu. Yahoo. 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 Google. Saya itu, kalau mau googling, saya masuk Yahoo.com. Saya cari Google.com, baru googling. Itu lebih cepat, lebih cepat menghabiskan kotak. di Brazil ya di Brazil. Anak petani, saya lupa daerahnya. Jadi, Jawa Jogja atau Jawa Petani. Ini anak petani, hanya lulusan SMP. Mendapat penghargaan internasional dari Jirman. Itu kalau kasih langsung ada 7 bulan yang harus dilakukan di Brazil. Anak petani lulusan SMP dari Indonesia. mendapat penghargaan dari Jirman, yang akan menemukan alat yang sangat luar biasa. Alat ini akan diproduksi massal, nanti di Eropa dan Amerika. Alat yang bisa menembus padang dinding sampai sekebal. Setengah meter. 50 cm. Alat itu diberi nama, Jendela. J很好! Terima kasih. selamat menikmati